Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarat untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan taratku Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini Tanggal 5 Oktober 2023 Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari Siti ya Oke Dia dan kamu ya Kan ini koneksi antara kalian Ada King of Pentacles Ini bisa vice versa ya ceritanya Jadi bisa terbolak-balik Bisa ini ceritanya tentang kamu Ini tentang kamu, ini tentang dia Atau ini dia, ini kamu Kalian sesuaikan aja kondisinya dengan keadaan kalian ya Gak usah dibuat pusing Aku lihat kamu ini Baik kamu seorang wanita ataupun pria Kamu ini sebenarnya menjadi seorang pendamping yang melindungi, mengayomi Kalau misalkan kamu, kalau misalkan kamu itu punya jiwa sebagai seorang ayah gitu ya Kalau kamu seorang wanita, kalau kamu seorang wanita berarti kamu penuh dengan kasih sayang Like seorang ibu gitu Dan aku melihat disini kamu orang yang sudah sukses ya Kamu juga orangnya baik hati Kamu itu dapat dipercaya Terus juga kamu itu orangnya sebenarnya protektif terhadap orang yang kamu sayangi Mau itu pasangan, keluarga, anak, atau siapapun yang menurutmu itu Orang-orang yang Orang-orang terdekat yang kamu prioritaskan Akan kamu protektif, eh protektif banget gitu ya Bahkan disini aku lihat kamu itu berusaha membangun lingkungan yang aman Dan peduli untuk keluarga kamu Dan kamu ini orangnya memang kalau menunjukkan cinta itu lewat perbuatan daripada lewat kata-kata Jadi kamu itu gak suka omong kosong Kamu sukanya action Dan aku lihat disini Kamu itu menganggap sebuah pernikahan Sebuah pernikahan ya Pernikahan itu Sebuah momen sakral ya Situasi yang sakral Jadi kalau mau Menuju ke pernikahan Memang harus ada Saling memahami Saling lebih dekat Jadi saat ini kamu itu Ingin memilih atau ingin memiliki Ingin memiliki pasangan Yang memang benar-benar Paham Paham Tentang kamu Tentang keinginanmu Intinya disini Apa ya Sefrekuensi Ya sefrekuensi Jadi sebelum kamu melangkah jauh pada seseorang yang kamu inginkan Menjadi pasanganmu Kamu pengen lebih dekat dulu Lebih Memahami satu sama lain dulu Jadi gak asal comot Comot Kayak gitu Dan aku lihat disini Kamu dengan orang yang kamu fokuskan sekarang Sedang mencoba Sedang mencoba untuk Solid Untuk stabil Dalam hubungan Dan aku juga lihat disini Kalian sedang mencoba Untuk Menstabilkan Baik itu secara emosional Ataupun dari keuangan Intinya untuk hidup kalian itu Kalian mencoba untuk membuatnya jadi nyaman Jadi setara Jadi seimbang Satu sama lain Karena disini Memang Aku bilang tadi kan Sebuah pernikahan itu sakral Jadi jangan sampai Ketika nanti Kalian Menikah Dengan orang Yang kalian pikirkan Atau Yang kalian pilih Disini Kalian akan punya masalah Hanya Hanya masalah tentang ekonomi Ataupun emosional Kalian tidak ingin Pernikahan kalian itu Hancur cuma gara-gara Gara-gara emosional Atau gara-gara keuangan Kalian tidak mau Kalian ingin punya pernikahan Itu yang sukses Pernikahan yang Mapan secara keuangan Tidak ada masalah Dan secara emosional Juga bisa seimbang Saling mengimbangi Jadi tidak dikit-dikit Tersinggung Tidak dikit-dikit Berselisih paham Tidak dikit-dikit marah Apalagi sampai mukul Kalian itu tidak mau Yang seperti itu Jadi aku lihat Sebelum kalian ini Menikah Atau melangkah Ke suatu pernikahan Kalian ingin Lebih mengenal Pasangan kalian Terlebih dahulu Jadi aku lihat disini Memang kalian Tidak terburu-buru Kalian tidak terburu-buru Mau itu umur kalian Sudah berapa Kalian tetap Tidak mau Salah pilih Salah pilih orang Karena menurut kalian Pernikahan itu adalah Suatu momen Atau Suatu Situasi yang sakral Dan kalau misalkan Kalian ini Sudah menjalin Suatu hubungan Dengan seseorang Mau ini dengan orang Yang kalian pikirkan Atau dengan orang baru Intinya kalian Sudah punya pasangan Entah itu pacar Ataupun Kalian sudah bertunangan Intinya kalian Sudah bersama Seseorang Disini Tapi belum menikah Aku lihat disini Kalian akan Menuju Atau melangkah Ke step Berikutnya Dari hubungan kalian Jadi kalau kalian Masih pacaran Mungkin nanti Kalian akan Bertunangan Atau Menikah Seperti itu Tapi ini Masih Belum ada Pernikahan Aku lihat Masih memang Belum ada Pernikahan Dan kalian Akan lebih Tegas Pada Pada hubungan Sekarang Pada hubungan Sekarang Kalian akan Tegas Kalian maunya Seperti apa nih Hubungan ini Mau yang Kayak mana Tujuannya Mau kemana Apa yang Tidak dia suka Dan apa yang Kamu suka Harus jelas Harus Dibicarakan Jadi Kalian disini Tidak mau Ada kesalahpahaman Diantara Kamu dengan Dia Jadi Semuanya Pengen Kamu Buat Jadi jelas Gak ada Yang disembunyi Sembunyikan Semuanya Harus terbuka Maunya Apa Gitu Intinya Disini Pokoknya Kamu maunya Yang Real Real Aja Terus Itu Yang masuk Logika Yang Bisa Kita Jalani Nah Kayak Gitu Ya Intinya Jelas Mau Kemana Arahnya Dari Hubungan Ini Kayak Gitu Dan Aku Lihat Juga Memang Kamu Dan Dia Ini LDRan LDRan Baik Kamu Dengan Pasangan Atau Mungkin Kamu Dengan Orang Yang Lagi Kamu Fokuskan Ini Kalau Misalkan Disini Kamu Tidak Dengan Pasangan Atau Mungkin Kamu Dengan Dia Ini Belum Ada Suatu Hubungan Atau Mungkin Kalian Abis Pisah Kalian Abis Berakhir Aku Lihat Disini Pun Kamu Lebih Memilih Untuk Meneguhkan Hati Kamu Udah Tau Mau Seperti Apa Hubungan Yang Kamu Jalani Kedepannya Kamu Pengen Punya Pasangan Yang Seperti Apa Kriterianya Terus Itu Tujuannya Mau Kemana Intinya Disini Kamu Buat Jelas Kamu Sekarang Tuh Gak Cuma Hanya Sekedar Menjalani Hubungan Dengan Seseorang Tapi Menjalani Hubungan Itu Juga Harus Tahu Arah Tujuannya Mau Kemana Terus Gimana Caranya Kalian Bisa Sama Sama Kompak Gitu Ya Jadi Kamu Cuma Kamu Tegas Pada Dirimu Dan Pada Yang Namanya Hubungan Percintaan Kamu Kamu Maunya Terlihat Jelas Jangan Main Main Kamu Udah Gak Mau Main Main Disini Kalau Misalkan Cuma Hanya Sekedar Kita Jalani Aja Aku Lihat Kamu Gak Mau Menjalin Hubungan Dengan Seseorang Yang Hanya Berpikiran Kita Jalanin Aja Gitu Enggak Kamu Maunya Punya Hubungan Kalau Dia Dateng Siapapun Dia Maunya Tujuannya Kemana Terus Bentukan Hubungan Ini Mau Digimanain Harus Jelas Ini Harus Jelas Oke Dan Ini Bisa Jadi Kamu Berdealing Dengan Orang Masa Lalu Yang Kamu Pikirkan Ini Orang Masa Lalu Kalau Misalkan Kamu Bersama Orang Yang Sama Maksudnya Orang Yang Orang Lama Orang Lama Ini Hubungan Kalian Lagi Lagi Gak Baik Baik Aja Akhir Akhir Ini Kalian Ada Konflik Dan Bukan Berarti Ini Diambang Juga Tapi Intinya Masih Di dalam Konflik Ada Masalah Tapi Di antara Kamu Dengan Dia Sekarang Ini Itu Lagi Mikir Gimana Caranya Untuk Apa Yang Menjadi Konflik Di antara Kalian Itu Terselesaikan Kalian Tidak Mau Lagi Menyimpan Nyimpan Rasa Dendam Rasa Amarah Atau Masalah Di hubungan Kalian Dan Kalian Tidak Menginginkan Apa Namanya Hal Hal Yang Dapat Merusak Atau Mengacaukan Hubungan Kalian Apapun Itu Masalahnya Kalian Pengen Cari Solusinya Karena Disini Aku Lihat Memang Kalian Pengen Menuju Kalian Pengen Tegas Dengan Hubungan Ini Mau Ke arah Kemana Jadi Kalau Ada Masalah Itu Tidak Boleh Dipendam Maunya Langsung Diselesaikan Nah Ini Kalian Lagi Cari Cara Untuk Menyelesaikan Hubungan Kayak Gitu Kalau Misalkan Kalian Udah Pisah Dengan Orang Lama Ini Nah Sekarang Kalian Itu Lebih Fokus Pada Ini Apa Hubungan Nanti Kedepannya Kamu Mau Sama Siapa Nah Itu Juga Harus Jelas Sekarang Kamu Bener Bener Yang Mikir Tidak Mau Main Lain Lagi Ya Udah Kalau Misalkan Ada Orang Yang Serius Mau Ngejalanin Hubungan Sama Kamu Hayuk Dan Itu Harus Jelas Tujuannya Mau Kemana Apakah Bener Yakin Pada Kamu Gak Main Lagi Dengan Yang Lainnya Gitu Ya Cuman Kamulah Fokusnya Kayak Gitu Fokusnya Cuman Ada Di Kalian Berdua Gitu Gak Main Lagi Nah Itu Aku Lihat Disini Ya Karena Memang Kalau Kalian Sudah Berpisah Kemarin Ada Suatu Masalah Terus Apa Namanya Kalian Gak Mau Lagi Mengulang Masalah Itu Gitu Ya Kalian Gak Mau Terjadi Lagi Nantinya Masalah Itu Di Hubungan Kalian Selanjutnya Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Misalkan Ini Ceritanya Kamu Balikan Sama Si Mantan Ya Ada Sebagian Dari Kalian Yang Balikan Sama Mantan Terus Itu Kemarin Ada Suatu Masalah Nah Sekarang Ketika Mantan Ini Datang Lagi Atau Orang Masalah Lumuh Ini Datang Lagi Disini Aku Lihat Kamu Pengen Menyelesaikan Masalah Dengan Dia Ya Meng Clear Segalanya Kemudian Melihat Kedepan Prospeknya Dalam Hubungan Ini Terus Kamu Juga Akan Lebih Tegas Dengan Si Dia Orang Masa Lalu Pengen Tegas Ini Mau Kamu Datang Lagi Mau Ngapain Mau Tujuannya Untuk Apa Dan Dan Ini Ini Mau Dibawa Kemana Hubungannya Atau Kamu Datang Ini Mau Ngapain Intinya Seperti Itu Jadi Benar-benar Kamu Sekarang Tegas Pada Dirimu Dan Tegas Pada Dia Tegas Pada Hubungan Ini Mau Dibawa Kemana Hubungan Dan Orang Yang Kamu Fokuskan Ini Itu Aku Lihat Sudah Mendapatkan Balasan Sudah Mendapatkan Keadilan Atas Tindakan Dia Terhadap Kamu Kalau Kemarin Itu Dia Pernah Menyakiti Kamu Pernah Mengecewakan Kamu Pernah Menghianati Kamu Dia Sudah Mendapatkan Balasan Yang Pantas Yang Sesuai Dengan Tindakan Dia Apapun Itu Intinya Dia Disini Sudah Sudah Mendapatkan Balasan Dan Dia Sudah Sadar Atas Tindakan Dia Itu Bahwa Dia Salah Dan Aku Lihat Disini Ada The Hermit Berarti Disini Dia Ingin Mengulang Hubungan Lagi Dengan Kamu Maksudnya Dia Pengen Kembali Lagi Sama Kamu Dan Dia Sudah Sudah Melewati Fase Isolasi Dari Sakit Hati Dia Terhadap Hubungannya Kemarin Atas Karma Dia Atas Apa Namanya Tadi Aku bilang Keadilan Atas Keadilan Yang telah Dia Dapatkan Dia Sudah 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 Keluar Dari Itu Sudah Bisa Lepas Dari Kekecewaan Lepas Dari Apa Namanya Kemarahan Ketakutan Apapun Yang Dia Rasakan Dari Masa Lalu Dia Rasa Sakit Hati Pun Itu Sudah Dia Bisa Lepaskan Dan Sekarang Dia Ingin Menuju Ke Arah Kamu Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Karena Menurut Dia Sudah Cukup Lama Kalian Berpisah Sudah 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 Mendiamkannya Atau Tidak Membereskan Masalah Ini Sudah Sudah Cukup Lama Jadi Di Disini Dia Pengen Datang Lagi Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Dan Setelah Dari Sekian Lamanya Kalian Sudah Pisah Dengan Si Dia Ini Aku Lihat Kalian Itu Eh Dia Lebih Ke Dia Disini Dia Itu Udah mengerti, ternyata ya apa namanya, banyak pelajaran yang dia dapat, gitu ya banyak pelajaran, dari mulai ada pertengkaran dengan kamu ya kemudian ada masalah, kan masalah dengan kamu, kemudian bertengkar dengan kamu, kemudian berpisah, kemudian dia, entah dia menjalin hubungan dengan orang lain, disini nah terus dia mulai mendapatkan karmanya gitu ya, akhirnya dia udah lepas lah dari sakit hati itu, mungkin dia juga sudah lepas dari orang baru dia yang kemarin kayak gitu, dia udah lepas, semuanya sudah, intinya disini dia sudah sudah sadar ya, sudah mendapatkan keadilan sudah paham, ya ternyata cuma kamu lah yang bisa memberikan dia pelajaran-pelajaran yang baik dari kehidupan, terutama dari percintaan dia, dan disini juga masing-masing dari kalian menyadari sepenuhnya keinginan, kekhawatiran dan rasa tidak aman diantara kalian kenapa itu masalahnya juga kenapa itu akhirnya kalian udah faham gitu ya, jadi kemarin ada perselisihan diantara kalian ya, karena mungkin sama-sama ego ya, sama-sama emosian jadi, enggak enggak tahu tuh titik masalahnya di mana atau mungkin masih ingin memenangkan ego masing-masing kayak gitu, jadi enggak ketemu tuh titik solusinya juga di mana harusnya bagaimana akhirnya kalian berpisah nah, setelah kalian berpisah dia sudah mengalami banyak hal disini dia sudah mendapatkan keadilan dan akhirnya ya kalian bisa faham masing-masing oh, ternyata kamu butuh ketegasan dalam sebuah hubungan romansa gitu ya kamu dapat pelajaran itu kamu jangan hanya sekedar mengenal seseorang menjalani hubungan kemudian jalani doang kayak gitu tujuannya mau kemana enggak ada kepastian enggak ada komunikasi ketegasan dalam hubungan nah, itu kamu enggak boleh lagi seperti itu akhirnya kamu sadar disini ya kamu mengambil suatu ketegasan lah dalam menjalin hubungan harus adanya kejelasan dan ketegasan dalam hubungan nah, disini dia sudah mendapatkan bahwa oh, oke dari tindakan aku terhadap kamu apapun itu entah itu perselingkuhan itu pembohongan atau manipulatif atau apa dia sudah mendapatkan karmanya disini ya dan disini akhirnya kalian sama-sama mengerti oh, aku butuhnya ini kamu butuhnya ini hubungan ini ternyata butuhnya seperti ini nah, itu sekarang sudah sudah jelas ya nah, terus aku lihat disini juga mungkin ada yang sebagian dari kalian balikan lagi dengan si dia setelah setelah sudah ngambil tindakan sendiri-sendiri ini karena kalian karena kalian sudah mulai sadar satu sama lain gitu ya bahwa kalian memang sama-sama saling membutuhkan itu sih aku lihatnya ya tapi aku lihat disini kalian belum siap untuk berkomitmen ya jadi mungkin dia datang aja ke kamu ya datang aja ke kamu tapi belum memberikan kepastian mau dibawa kemana nih hubungan mau ada komitmen atau enggak nih ya mungkin ini baru apa ya pdktn lagi atau ya sekedar menyelesaikan masalah dulu kayak gitu ya atau meminta maaf intinya disini menyelesaikan dulu apa yang belum selesai dan ya pendekatan gitu aja dulu sih tapi kalau dibilang komitmen mau pacaran lagi mau menikah atau bertunangan aku lihat sih belum ya karena disini ada night of pentacles orang ini belum siap orang ini belum siap untuk kamu ajak komitmen ya orang ini belum siap masih 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 ada kemonotonan di dalam percakapan dalam komunikasi ya dalam komunikasi kalian atau dalam apa interaksi kalian itu masih monoton masih suka monoton jadi belum 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 bisa gitu ya ngerasa ada keyakinan ya untuk berkomitmen jadi masih ya masih apa ya penyesuaian kembali lah gitu ya pengenalan kembali nyari-nyari kenyamanan dulu gitu dengan kamu dia dengan kamu kamu dengan dia kayak gitu masih nyari-nyari kenyamanan gitu ya oke aku rasa ini cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate ya kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan gak usah diambil pusing untuk zodiacnya nih ada Capricorn Taurus dan Virgo Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio dan Pisces energi paling kuat ada Libra dan ada Virgo ini setiap orang ya untuk waktunya apakah dia ini sudah datang ataupun belum itu beda-beda ya dan ini juga pembacaannya gak bakalan kesemua orang bisa resonate bisa pasti sama gitu ya karena ini kan pembacaannya general jadi ada mungkin sebagian aja dari kalian yang bisa sama ceritanya jadi maka dari itu berbijak aja dalam menanggapi pembacaan ini ya gak usah maki-maki di komen santai aja bro santai aja sis ya oke aku rasa cukup ya jadi kalau misalkan ini memang ceritanya sama dengan kalian oke silahkan kalian terima gitu terus kalau misalkan ada pesan di dalam pembacaan aku tadi mau kalian ikuti ya boleh enggak juga ya gak apa-apa gitu ya jadi kalian yang harus berbijak dalam menanggapi pembacaan tarot ini ya oke pembacaan ini bisa kok resonate ke 12 zodiac gak harus dengan zodiac yang aku bacakan kalau misalkan ceritanya sama dengan kalian ya why not ini berarti ya memang energi kalian gitu ya oke aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye bye